Hai, selamat datang kembali di Ruang Tengah Cita bersama saya Mas Cita Kristalin. Di video yang lalu, saya sudah membahas satu aspek dari karbon market, yaitu karbon pricing. Nah, di video kali ini, saya ingin membahas mengenai aspek lainnya, yaitu instrumen pasar karbon. Dalam penerapannya, ada dua jenis instrumen pasar karbon. Pertama adalah yang market-based, yaitu instrumen yang bisa diperdagangkan. Dan yang kedua adalah instrumen yang tidak bisa diperdagangkan. Yuk, kita bahas satu-satu. Instrumen yang pertama adalah instrumen perdagangan. Nah, dalam instrumen perdagangan ini, kita mengenal ada dua jenis yang paling umum. Pertama adalah Emission Trading System atau ETS, seperti yang ada di Eropa. Dan yang kedua adalah System Offset atau Offset Mechanism. Emission Trading System itu sebenarnya sistemnya seperti membeli jatah ya. Jadi, setiap perusahaan diberikan jatah untuk bisa melakukan emisi hanya pada batas tertentu. Jika suatu perusahaan emisinya lebih tinggi daripada jatahnya, maka dia harus membeli dari perusahaan lain yang emisinya di bawah jatah emisi perusahaan tersebut. Seperti bisa dilihat di gambar ini, di awal periode A dan B sama-sama mendapatkan jatah emisi yang sama ya. Nah, dalam kejadiannya, misalnya A memiliki surplus emisi atau emisinya lebih besar, maka dia harus mengkompensasi dengan membeli dari perusahaan lain yang emisinya lebih sedikit. Misalnya, pemerintah menetapkan batas emisi sebesar 500 ton CO2 per tahun untuk perusahaan yang bergerak di bidang energi. Ini contoh ya, dan kita ada dua perusahaan. Misalnya, satu adalah Batubara dan yang satu Geothermal. Perusahaan Batubara, emisi yang dihasilkan misalnya 550. Jadi, berada 50 ton CO2 per tahun di atas batas yang ditentukan pemerintah. Sementara Geothermal, karena emisinya lebih kecil, hanya menghasilkan 450. Dalam contoh yang sangat sederhana ini, maka perusahaan Batubara harus membeli emisi untuk mengkompensasi kelebihan 50 ton tadi dari perusahaan Geothermal yang memiliki surplus atau bonus sebesar 50 ton CO2 per tahun. Nah, di Indonesia sendiri, ETS ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contohnya adalah transaksi ETS antar anak perusahaan PLN yang sudah melalui uji coba. Kita tentu berharap ke depannya pasar ETS atau pasar karbon ini semakin berkembang, sehingga memberikan disinsentif bagi perusahaan untuk mengeluarkan emisi di atas batas, dan juga memberi insentif bagi perusahaan untuk melakukan investasi dekarbonisasi. Jadi, investasi yang dilakukan dalam rangka mengurangi emisi karbon. Instrumen kedua kita kenal sebagai offset atau carbon offset. Dalam mekanisme ini, suatu perusahaan, misalnya saya memiliki suatu perusahaan di mana saya ingin mencapai net zero. Nah, karena saya sebetulnya punya emisi, maka emisi tersebut harus dikompensasi dengan pengurangan emisi di tempat lain. Biasanya perusahaan ini, perusahaan saya, akan membeli karbon untuk mengkompensasi emisi saya dari perusahaan lain yang menghasilkan karbon. Dan biasanya perusahaan lain yang menjual karbon ini memang bergerak di sektor yang melakukan pengurangan emisi karbon ya. Contohnya, penghijauan kembali hutan atau dengan energy transition misalnya. Kluster jenis instrumen yang kedua, tadi kan kita sudah bahas yang market-based atau instrumen yang bisa diperdagangkan. Jenis kedua adalah instrumen yang tidak bisa diperdagangkan. Contohnya, salah satunya adalah satu pajak karbon, dan yang kedua adalah result-based payment atau pembayaran berbasis kinerja. Pertama adalah pajak karbon. Nah, pajak karbon ini sebetulnya suatu mekanisme yang kita kenal sebagai Polluter's Pay Principle. Jadi, siapa yang mengeluarkan externality negatif, dia harus membayar marginal cost atau marginal damage yang disebabkan. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme ini, teman-teman bisa lihat kedua video sebelumnya di link berikut ya. Saat ini, Indonesia sudah menetapkan regulasi untuk pajak karbon yang ada di dalam Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Selain pajak karbon, instrumen yang diluar, instrumen yang dapat diperdagangkan adalah result-based payment atau pembayaran berbasis kinerja. Tentu di sini kinerjanya adalah penurunan emisi ya. Misalnya, satu negara berjanji untuk menurunkan emisi, maka dia membuat kerjasama dengan para pihak, dengan sumber pendanaan, negara yang mau melakukan pengurangan emisi, dan juga telah diverifikasi oleh UNFCCC. UNFCCC ini adalah lembaga PBB yang bergerak di bidang perubahan iklim. Indonesia juga sudah mulai melakukan karbon pricing dalam result-based payment method ini. Salah satunya adalah melalui program RETPLUS ya, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau RETPLUS. Program ini dilakukan Indonesia dengan para pihak, dengan Green Climate Fund, kemudian program Forest Carbon Partnership Facilities atau FCPF, dan juga dengan Norwegia yang sudah dimulai sejak tahun 2016. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai satu sisi dari pasar karbon, yaitu karbon pricing. Di video kali ini, saya membahas mengenai instrumennya. Nah, sebetulnya ada satu bidang lagi nih dalam rangka karbon market yang belum kita bahas, yaitu Carbon Border Adjustment Mechanism. Teman-teman bisa bayangkan kalau ada negara-negara yang sudah memiliki carbon pricing atau sudah menetapkan mekanisme carbon pricing, namun ada negara-negara yang belum, maka di video sebelum ini, teman-teman bisa lihat bahwa akan terjadi yang disebut dengan carbon leakage. Untuk menghilangkan dampak dari carbon leakage itu, beberapa negara, Eropa, Amerika, membentuk suatu border adjustment mechanism. Jadi, negara-negara tersebut yang sudah memiliki harga karbon yang cukup tinggi, sehingga harga produksi di negara tersebut juga lebih tinggi, akan menetapkan pajak atau additional levies kepada barang-barang yang diimport dari negara yang belum menetapkan pajak karbon atau harga karbon setinggi negara tersebut, sehingga membuat perdagangannya lebih adil. Akan tetapi, Carbon Border Adjustment Mechanism ini masih hangat ya, dibicarakan di level global dan belum ada level implementasi yang betul-betul menyeluruh. Tapi, di beberapa tahun ke depan, mungkin topik ini akan menjadi topik yang hangat buat teman-teman yang sedang menulis tesis atau disertasi. Dalam chart ini, teman-teman bisa lihat carbon pricing instrument di berbagai negara ya. Untuk yang warna merah, itu adalah masih under consideration atau plan. Kemudian, yang sudah menetapkan carbon tax itu adalah yang biru. Yang hijau ini adalah negara-negara yang sudah memiliki sistem emission trading scheme dan juga bahkan yang biru tua ini adalah negara yang menggunakan kombinasi antara pasar karbon ETS dan juga carbon tax. Dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa negara-negara yang sudah menerapkan carbon pricing cukup banyak dan Indonesia termasuk ke dalam warna merah, artinya sudah masuk dalam plan atau consideration. Bahkan, dalam perpres nilai ekonomi karbon, kita bisa lihat bahwa ke depannya Indonesia akan memiliki kedua sisi ya, Indonesia ke depannya akan menjadi yang biru tua ini, yaitu memiliki kombinasi instrumen antara carbon tax dan juga carbon market atau ETS. Cukup menarik ya penjelasan mengenai pasar karbon dan instrumen pasar karbon ini. Mungkin bahkan teman-teman yang sedang menulis skripsi disertasi bisa mendapatkan ide lebih banyak soal perkembangan pasar karbon ke depan baik di Indonesia maupun global atau teman-teman yang punya darah bisnis mungkin langsung berpikir untuk terjun ke dalam sektor-sektor yang mengurangi emisi sehingga teman-teman juga bisa memperdagangkan karbonnya. Sampai jumpa di ruang tengah sita berikutnya. Kalau punya ide mengenai topik-topik di bidang climate ataupun makroekonomi yang ingin kita bahas bareng, tulis di komen ya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.